Aksi Witan kolongin jual lawan buat FK Semica main alat ikita kafer di Sliptoff. Witan Sulaiman kini sudah sering tampil reguler bersama FK Semica dan kerap dijadikan starter. Bahkan dalam 4 penampilannya, Witan sukses mengemas 2 gol bersama FK Semica. Baru-baru ini, Witan tampil membela seni ke dalam laga relegation round melawan Liptoff Suki Mikulas. Berbekal catatan golnya selepas melawan SK Sassova, Witan tampil lebih percaya diri dalam pertandingan kali ini. Lihatlah bagaimana visi permainan Witan yang baik dengan beberapa kali memberikan kumpan berbahaya. Bahkan, Witan sempat membuat back Liptoff Suki sedikit kesal dengan berhasil mengolongi 2 lawan sekaligus. Sayangnya, dalam laga ini, FK Penica harus mengakui keunggulan Liptoff Suki Mikulas dengan kalah gramatis di menit akhir. Kabar terbaru sang agen yaitu Dusan Bogdanovic mengklang jika Witan Sulaiman tidak akan lama disenikan. Seperti diketahui, Witan Sulaiman saat ini tengah menjalani petualangan baru dalam karir sepak bolanya di Senika. Memang sedari awal, pemain jebolan SKO Ragunan itu hanya dikentrak oleh Senika selama angbulan saja dengan status pinjaman dari Lexia. Witan sampai 30 Juni 2022 nanti kembali lagi ke Lexia dan kalau Egy masih bisa kontrak sampai depan bulan Juni setelah kemarin terpanjang kontrak. Sekarang mereka konsentrasi main saja, ungkap Dusan Bogdanovic. Kita bisa lihat sendiri perkembangan keduanya, sampai dapat menit bermain pasti tim pelatih di sana cukup kuat. Ada banyak hal dan buat pemain sudah penting buat itu kompetensi setiap minggu dan kerja keras di sana selanjutnya. Mereka juga bukan baru di Eropa jadi tidak bicara adaptasi lagi tapi harus sudah prestasi. Saya sampai saat ini merasa ok. Tutup bisa. Lihat, urulah bagaimana masa depan Witan Sulaiman di Senika sudah terjawab dan dipastikan akan kembali lagi ke Lexia. Terima kasih telah menonton!